Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi, salam sehat untuk kita semua semoga dalam pertemuan kali ini kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja semoga pembelajaran mengenai desain formulir ini bisa membawa keberkahan buat kita semua nah disini ada video sederhana mengenai langkah dalam melakukan desain kartu identitas berubah dan kartu indeks utama pasien sebagaimana yang kemarin sudah saya berikan tugas untuk teman-teman semua selanjutnya nah sebelum kita melakukan desain kita terlebih dahulu menentukan ukuran ukuran apa sih? yaitu ukuran dari kertas ataupun media yang kita gunakan karena disini berupa kartu maka kita akan menentukan ukuran berupa panjang dan lebar seperti itu kita menuangkan ukuran kita tersebut ke dalam sebuah kerangka ataupun ke dalam sebuah bagian yang akan nantinya kita isi mengenai data-data yang berkaitan dengan kartu identitas berubah disini panjangnya saya menggunakan 8,5 cm dan lebarnya 5,5 cm saya sesuaikan dengan ukuran yang ada di kartu identitas penduduk ataupun dengan KTP karena dalam penyimpanan KIB masyarakat kita lebih simpel itu menaruhnya di dompet agar bisa digunakan kemana-mana ataupun di dompet yang dikhususkan untuk kartu selanjutnya kita menentukan informasi yang efisien dan efektif kira-kira apa sih informasi yang efisien dan efektif dia tidak terlalu bertele-tele dalam pengisian ataupun dalam mencari nomor rekamedis yang akan digunakan untuk pasien itu berubah nah disini yang pertama itu ada berupa nama lengkap dari pasiennya ada nomor rekamedis dan ada alamat pasien nah ini saya kelompokkan menjadi data pasien jadi sebelum teman-teman mendesain teman-teman itu terlebih dahulu itu menentukan informasi apa saja sih yang akan digunakan tentunya secara efisien dan efektif kedua disini ada judul alamat instansi paskes logo instansi nomor telepon instansi keterangan mengenai fungsi kartu nah ini saya golongkan ke dalam data dari instansi setelah kita sudah menentukan dan mengelompokkan informasi mengenai kartu identitas berobat kita memberi kita memasukkan dari data pasien dan data instansi ke dalam bagian ataupun kerangka yang sudah kita buat tadi nah disini kita buat gambar kerangkanya terlebih dahulu selanjutnya kita berikan garis pemisah yang nanti di sisi atas itu digunakan untuk logo dari instansinya yang pertama kita memberikan logo di dalam dunia kesehatan di dinas kesehatan di puskesmas ya kedua ini ada logo instansinya nah karena tadi kemarin soalnya itu paskes satu saya menggunakan puskesmas disini saya untuk memberikan gambaran ke teman-teman nah disini nama instansinya UPTD puskesmas Indonesia Surakarta sekedar informasi UPTD itu kepanjangan dari unit pelayanan terpadu daerah nah selanjutnya ada alamat nah ini alamat instansinya dan juga ada alamat instansi yang kedua dan ada nomor telepon nah setelah logonya ini sudah kita buat maka selanjutnya kita memberikan judul judulnya yaitu kartu identitas berobat nah datanya apa saja yang pertama tadi ada nama yang kedua ada nomor rekamedis nah nomor rekamedis di puskesmas tentunya berbeda dengan nomor rekamedis di klinik maupun di rumah sakit kalau di puskesmas itu 4 digit pertama itu terdiri dari nomor rekamedisnya si pasien selanjutnya 2 digit itu terdiri dari kode keluarganya misal ayah yang berobat berarti 01 semisal ibu yang berobat berarti 02 semisal eh tadi saya mohon maaf yang 01 itu untuk suami 02 itu untuk istri 03 itu untuk anak pertama 04 itu untuk anak kedua dan seterusnya selanjutnya di belakang itu ada 2 digit lagi itu merupakan kode wilayah atau desanya semisal di desa A nomornya 01 desa B 02 desa C 03 kayak gitu ataupun kelurahan kayak gitu karena kalau puskesmas itu kan dalam satu kecamatan nah selanjutnya ada alamat nah disini alamat bisa teman-teman kasih space yang agak banyak ditakutkan nanti pengisian alamatnya itu panjang selanjutnya ada yang namanya instruksi atau instruksi nah disini berupa kalimat dimana kartu ini wajib dibawa untuk berubat jadi sebagai pengingat dari pasiennya tersebut jadi apabila nanti petugasnya mungkin kurang lama maka pasiennya bisa ditunjukkan mohon maaf bapak ibu di dalam kartu identitas berubat sudah ada instruksinya bahwasannya kalau mau berubat kartu ini wajib untuk dibawa seperti itu nah mungkin teman-teman juga bisa berinisiatif teman-teman bisa tambahkan visi misi ataupun bisa tambahkan slogan ataupun apa nah disini saya menggunakan saya menambahkan tertib administrasi guna pelayanan yang maksimal nah administrasinya meliputi apa ya ini tadi membawa KIB membawa KTP dan membawa kalau mungkin pasien JKnya membawa kartu BPJS atau fotokopinya seperti itu nah depan sudah terpenuhi selanjutnya kita mendesain halaman belakang tadi kan di data instansi itu kan ada mengenai petunjuk penggunaan kartu nah disini saya berikan 4 poin yang pertama itu kartu ini harap dibawa apabila hendak berubat ke puskesmas Indonesia Surakarta yang kedua kartu ini tidak dapat digunakan oleh anggota keluarga yang tidak dalam satu kartu keluarga yang ketiga apabila kartu ini hilang ataupun rusak yang menyebabkan perlu untuk dicetakkan kartu baru maka pasien dibebankan biaya administrasi sebesar 10.000 rupiah nah ini perlu ya karena kalau berkaitan dengan uang itu ditakutkan nanti kita meminta penggunaan tapi kalau semisal puskesmasnya mungkin kartunya tidak tidak menggunakan kartu yang berbahan apa namanya awet seperti mungkin beban mika ataupun bahan apa yang padat mungkin hanya sebuah kertas mungkin disesuaikan saja untuk biaya administrasinya agar tidak memberatkan si pasien dan juga ini sebagai pengingat atau warning bagi si pasien tersebut agar lebih berhati-hati dalam menyimpan terakhir bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke UPTD puskesmas Indonesia Surakarta di unit pendaftaran sesuai alamat yang tertera di kartu nah selanjutnya kita beralih ke KIO kartu indeks utama pasien KIO sendiri kalau teman-teman di rumah sakit itu mungkin sudah tidak digunakan sudah tidak ada rumah sakit yang menggunakan KIO akan tetapi kalau teman-teman di puskesmas terlebih masih di puskesmas daerah-daerah yang mohon maaf mungkin masih pembangunannya belum merata kayak gitu KIO ini adalah bisa digunakan sebagai alat bantu yang efektif kalau di perkotaan mungkin KIO-nya sudah berupa sistem jadi cuma indeks utama pasien tapi kalau di daerah yang mohon maaf kurang berkembang masih berupa kartu kayak gitu nah sama seperti KIB karena apa namanya fungsinya yaitu kalau KIB pengingat pasien kalau KIO- itu untuk pengingat petugas nah kita buat terlebih dahulu bagannya dulu medianya dulu ukurannya dulu panjangnya berapa lebarnya berapa karena KIO- disini saya menggunakan ukuran yang lebih kecil sebenarnya teman-teman mau buat ukuran kecil pun tidak masalah yang penting KIO-nya itu bisa digunakan sebagai tracer atau track untuk mencari nomor rekamedis apabila pasien itu selanjutnya kita menentukan informasi yang efisien dan efektif terbagi menjadi dua yang pertama yaitu sama seperti KIB ada data pasien dan data instansi nah data pasiennya terdiri dari nama lengkap nomor rekamedis dan alamat sedangkan data instansi terdiri dari judul alamat instansi sampai dengan keterangan mengenai selanjutnya kita sudah buat ini kita buat apa namanya medianya dengan ukuran dan warna dasar kita bagi menjadi dua seperti di KIB kita beri logo di kesehatan kita beri logo di instansinya kita beri nama dari instansi kita alamat serta nomor telpon selanjutnya untuk membedakan selain warna selain item di dalamnya kita memberikan judul biar misal dalam ada pasien baru nanti tidak tidak tercampur bisa petugas bisa membedakan dengan warna yang kontras kalau tadi di KIB di warna hijau sekarang diberi warna orange isinya sama berupa nama nomor rekamedis habis itu ada alamat untuk nomor rekamedis pun sebenarnya teman-teman bisa untuk memberikan 4 digit di awal saja jadi untuk digit identifikasi pasien dan kode wilayah itu tidak perlu dicantumkan juga tidak apa-apa di kibnya kalau teman-teman tambah tadi di KIB ada jenis kelamin juga tidak apa-apa selanjutnya ada instruksinya digunakan ketika pasien tidak atau lupa membawa KUD nah kibnya selesai nah disini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah ketika mendesain itu tidak semuanya sama jadi teman-teman sesuai dengan kreativitas dan produktivitas produksi dari teman-teman sendiri seperti apa yang penting adalah data dan kejelasan dari informasi tersebut nah terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap bisa menghidup kasih dan bisa lebih tambah lagi dalam penyajiannya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam sehat untuk kita semua